Mengenal fitur speedometer Yamaha All-New Aerox 155 Connected ABS Pada video kali ini, akan dibahas mengenai beberapa fitur yang terdapat pada speedometer Yamaha All-New Aerox 155 Connected ABS Ini adalah tampilan awal layar speedometer pada saat main switch diputar ke posisi ON Dimulai dari odometer, angka odometer menunjukkan total jarak yang ditempuh oleh sepeda motor Berikutnya adalah tripmeter, angka tripmeter menunjukkan jarak yang telah ditempuh setelah tripmeter terakhir kali diatur ulang Pada Yamaha All-New Aerox 155 Connected ABS, terdapat dua buah tripmeter, yaitu trip 1 dan trip 2 Berikutnya adalah tripmeter cadangan bahan bakar Jika segmen terakhir dari indikator bahan bakar mulai berkedip, tampilan secara otomatis berubah ke tripmeter cadangan bahan bakar dan mulai menghitung jarak yang ditempuh dari titik tersebut Tampilan tripmeter cadangan bahan bakar akan menghilang setelah Anda mengisi bahan bakar dan sepeda motor telah berjalan sejauh 5 km Berikutnya adalah tampilan konsumsi bahan bakar seketika Tampilan ini menampilkan konsumsi bahan bakar dalam kondisi berkendara saat ini Tampilan ini dapat diatur dalam satuan km per liter atau liter per 100 km Berikutnya adalah tampilan konsumsi bahan bakar rata-rata Tampilan ini memperlihatkan konsumsi bahan bakar rata-rata sejak terakhir kali diatur ulang Tampilan ini dapat diatur dalam satuan km per liter atau liter per 100 km Berikutnya adalah tampilan voltase baterai Tampilan ini menunjukkan kondisi pengisian baterai saat ini dalam satuan volt Berikutnya adalah tampilan tripmeter penggantian oli mesin Tampilan ini menunjukkan jarak yang ditempuh sejak terakhir kali oli mesin diganti Indikator oil akan berkedip pada 1000 km pertama Kemudian 3000 km berikutnya Lalu setiap 3000 km sesudah itu Untuk mengatur ulang tripmeter penggantian oli mesin dan indikator oil Pilih tampilan tripmeter penggantian oli mesin pada layar speedometer Kemudian tekan tahan saklar menu sampai oil dan tripmeter berkedip Lalu lepas ketika oil dan tripmeter berkedip Tekan tahan kembali saklar menu sampai tripmeter diatur ulang kembali ke angka 0 Pengaturan ulang oil tripmeter wajib dilakukan setelah dilakukan penggantian oli mesin sepeda motor Berikutnya adalah tampilan tripmeter penggantian V-belt Tripmeter ini menunjukkan jarak yang ditempuh sejak V-belt diganti terakhir kali Indikator V-belt akan berkedip setiap 25.000 km untuk menunjukkan bahwa V-belt harus diganti Untuk mengatur ulang tripmeter dan indikator V-belt Pilih tripmeter penggantian V-belt pada tampilan layar speedometer Kemudian tekan tahan saklar menu sampai indikator V-belt dan tripmeter berkedip lalu lepas Ketika indikator V-belt dan tripmeter berkedip Tekan tahan kembali saklar menu sampai tripmeter diatur ulang kembali ke angka 0 Tripmeter dan indikator V-belt wajib diatur ulang setelah dilakukan penggantian V-belt pada sepeda motor Berikutnya adalah tampilan dimer cahaya latar Pada menu ini, Anda dapat mengatur ulang tingkat kecerahan layar speedometer Cara mengatur ulang tingkat kecerahan layar speedometer Pada tampilan dimer cahaya latar pada speedometer Tekan tahan saklar menu sampai indikator backlight pada speedometer berkedip lalu lepas Tekan saklar menu untuk memilih tingkat kecerahan layar speedometer Terdapat tiga pilihan tingkat kecerahan layar yang bisa dipilih Tekan tahan saklar menu untuk konfirmasi pilihan tingkat kecerahan cahaya latar speedometer Mengatur tingkat kecerahan layar speedometer Tekan saklar menu adalah kecerahan layar 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 Mengatur tampilan jam Untuk mengatur tampilan jam, posisikan layar speedometer pada tampilan odometer, lalu tekan tahan saklar menu hingga digit jam berkedip lalu lepas. Gunakan saklar menu untuk mengatur jam, selanjutnya tekan tahan saklar menu hingga digit menit berkedip lalu lepas. Gunakan saklar menu untuk mengatur digit menit, jika sudah selesai tekan tahan saklar menu untuk mengkonfirmasi bahwa pengaturan telah selesai. Gunakan saklar menu yang telah menarik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lakukan cara yang sama jika ingin merubah kembali satuan konsumsi bahan bakar. Terima kasih. Terima kasih. Yamaha All-New Aerox 155 Connected ABS dilengkapi dengan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation, yang membuat tenaga merata di setiap putaran mesin. VVA mulai bekerja pada putaran 6000 RPM, ditandai dengan munculnya indikator VVA pada layar speedometer. Indikator VVA dapat diatur dalam dua pilihan, yaitu tampil dan tidak tampil saat putaran mesin di 6000 RPM, tetapi pada aktualnya VVA ini tetap bekerja walaupun indikator diatur agar tidak tampil pada putaran mesin di 6000 RPM. Berikut ini adalah video yang menampilkan indikator VVA pada speedometer saat putaran mesin mencapai 6000 RPM. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati majika ingin merubah kembali tampilan indikator VVA selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati